Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, jumpa kembali Semoga selalu dalam lindungannya dan dalam keadaan sehatu lafiyat Kali ini kita akan melakukan tutorial mengisi form data dan membuat label undangan otomatis Nanti ada dua kegiatan sahabat yaitu satu tutorial mengisi data form dari Excel ke Word secara otomatis yang kedua cara mudah membuat label kartu undangan 103 untuk ditempel di undangan pernikahan misalnya Ada pun kegunaannya untuk yang nomor satu ini agar mempermudah kita untuk mengisi pemberitahuan pada pemilih misalnya kalau di tempat kita ada pemilihan kepala desa dan lain-lain untuk insan pendidik bisa dipergunakan untuk mengisi rapot atau data siswa di sekolahnya dan untuk mengisi jasa dan lain-lain intinya untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita tidak mengetik manual satu persatu tapi nanti bisa link ke Excel secara otomatis walaupun kegunaan yang nomor dua ini adalah untuk menulis di label undangan 103 supaya rapi dan tidak mengetik satu persatu serta mempercepat pekerjaan dan mudah untuk diaplikasikan baiklah sahabat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai Excel-nya misalnya yang seperti ini dan file yang akan diisi misalnya surat pemberitahuannya yang seperti ini yang akan kita isi nanti disini secara otomatis dan untuk yang kedua yang pengisian label undangannya nanti kita persiapkan juga file-nya mari kita mulai untuk cara memasukkan data ke form ini yang dari Excel tadi data yang sudah dipersiapkan agar kita tidak mengetik satu persatu pada undangan ini pertama kita mulai langkah demi langkah tutorialnya yang pertama kalau sudah kita buka form yang akan diisi secara otomatis seperti ini kita taruh kursornya di bagian yang mau diisi misalnya disini kemudian kita menuju ke my link ini kita klik my link kemudian yang select recipient ini kita klik dan kita klik use accepting list kemudian muncul seperti ini kita pilih cari file Excel-nya tadi kita taruh disini kemudian yang ini ini karena ada satu tunggal datanya tinggal langsung oke setelah itu kita kita pilih set tempat file yang akan dimasukkan datanya insert insert merge file merge file insert merge file kita pilih disini kemudian insert merge file ini karena tadi ini yang ingin kita isi nomor urut kita pilih yang nomor ini kemudian nama kita klik lagi insert merge file-nya klik nama lengkap sesuai di data Excel tadi kemudian di tempat dan tanggal lahirnya kita klik tempat lahir kemudian kita pisah dengan koma kita klik lagi insert merge file-nya tanggal lahir dan umur kemudian taruh di bawahnya jenis kelamin kita klik lagi insert merge file-nya kita cari jenis kelamin ini klik kemudian alamatnya kembali lagi ke insert file-nya klik alamat nah itu saudara sudah lengkap kemudian bagaimana cara menampilkannya kita klik yang preview result over result kemudian kita coba ubah ini nomor satu tadi adalah baris keterangannya kita masuk ke yang nomor dua nah masuk saudara sobat ini jadi kita langsung bisa nge-print mencetak kalau mau mencetak yang nomor dua tinggal kita klik yang ini atau bisa secara manual kita ketikkan disini nomor nya misalnya 4 enter ubah terus teman ya jadi sudah jadi semudah itu pomsurat pemberitahuan pemilihnya sudah secara otomatis bisa di-print sesuai dengan yang dibutuhkan nomor berapa mau di-print dan sudah masuk semua sesuai dengan data excel yang ini semuanya sahabat disini ada berapa ada sampai kebutuhan kita berubu-ribu juga bisa ini berapa 214 masuk semua coba kita coba yang 216 ini nomor nya kita kembali ke form tadi 216 216 0 214 214 terakhir 214 214 213 Umi Suleyha kita lihat 214 213 Umi Suleyha ini ya 214 Ahmad FND kita coba lagi ini sudah jadi kemudian kita kita tutup ini masuk ke dengan lupa di save sahabat kalau mau keluar seperti ini ke bagian yang kedua cara mudah membuat label kartu undangan 1 pasang 3 untuk ini kita perlu membuat dulu label nya baru nanti kita masukkan file nya sesuai data yang ada datanya sudah saya persiapkan seperti ini ini ada nama ada di ada alamat nanti kita masukkan ke label nya namun sebelum memasukkan label nya kita perlu membuat dulu label undang caranya atau langkah langkah nya kita buka dulu word microsoft word nya misalnya kita buka yang baru disini kemudian kita klik my link kalau yang tadi langsung select receive dan kita sekarang mau membuat label dulu maka start margin ini terus kita klik yang label terus klik new label label kita bisa kasih nama lain saja disini misalnya oke punya kemudian kita atur ini top margin nya kita taruh 0,7 ini diganti yang set margin nya juga 0,7 cm tiba vertikal nya 3,44 tambah yang ini tetap horizontal boot nya kemudian label height nya tetap 3,2 yang label weight nya 6,4 tetap ini tetap semua kemudian kita pilih yang ini liter ya liter kemudian oke 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 lagi untuk melihat tampilannya kita klik home home kemudian pilih all brother nah seperti ini setelah seperti itu kita pergi ke mailing lagi taruh disini paru-paru nya mailing lalu select resep seperti tadi yang pertama ya mailing link select resep and use existing kita cari data yang mau dimasukkan oke kemudian setelah begitu kita masukkan datanya insert merger enter di enter alamat ter kita supaya rapi ini kita taruh di tengah-tengah kemudian bisa kita tebalkan ukurannya bisa diperbesar kita atur seperti ini untuk disesarkan kita klik prefer result untuk mengetahui hasilnya nah seperti itu kemudian ini kita kupikan semua supaya tidak satu-satu mutipnya kontrol c bagi saudara demikian sahabat pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih